Di Breaking News Kompas TV, saudara yang anda saksikan saat ini di pasangan bakal Capres dan Cawapres Anies Baswedan dan Muhaymin Iskandar yang menuju ke kantor KPURI di Jakarta Pusat untuk mendaftarkan diri sebagai Capres-Cawapres di Pilpres 2024. Jumlah syarat tentunya mereka sudah penuhi, keduanya juga sebelumnya sudah melakukan tes kesehatan begitu di rumah sakit Fatmawati, meskipun nanti secara resmi setelah mereka terdaftar sebagai Capres-Cawapres akan ada prosesi tes kesehatan kembali di RSPAD yang sudah ditentukan oleh KPU dan juga prosesi atau syarat-syarat lainnya yang bisa dipenuhi untuk mereka bisa dijadikan Capres-Cawapres. Saat ini pasangan Amin sedang menyapa masyarakat, barikade masyarakat yang berkumpul di pinggir-pinggir jalan di sekitaran kawasan Menteng, Jakarta Pusat, jalan-jalan menuju ke kantor KPU saat ini masih berada di jalan gendang dia ternyata, di dekat kantor DPP Parliatan Asden. bagi Anda yang berada di kawasan Menteng, Jakarta Pusat mungkin juga bisa diperhatikan jalur-jalurnya agar tidak terjebak kemacetan dari aktivitas pendaftaran bakal Capres-Cawapres hari ini tidak hanya Anies Basudan dan Mohimin Iskandar yang akan mendaftarkan diri tapi juga akan ada pasangan bakal Capres-Cawapres, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD rencananya nanti akan prosesinya akan berlangsung mulai pukul 11 siang waktu Indonesia Barat dimulai dari tugu proklamasi kalau pasangan Ganjar-Mahfud jika tadi pasangan Anies Mohimin dimulai dari prosesinya lumayan panjang dari kediaman Mohimin Iskandar untuk pamitan kepada orang tua Sungkeman begitu lalu soan ke kantor-kantor partai pengusung terakhir di kantor partai Nasdem lalu akan berakhir di kantor KPU di kanar layar kacanda adalah sejumlah masa pendukung dari Anies Mohimin yang sudah membanjiri area sekitaran KPU, kantor KPU Jakarta untuk menyambut kehadiran bakal Capres-Cawapres mereka Anies Mohimin sejumlah elemen masa mulai dari kader partai, simpatisan, lalu juga masyarakat umum, relawan sudah berkumpul sejak pagi tadi, sejak dini hari untuk memberikan dukungan, support dan juga menyambut kehadiran bakal Capres-Cawapres mereka nanti kita juga akan ikuti prosesi kehadiran pasangan Amin ini di KPU kabarnya tidak akan semua masa, tidak mungkin juga semua masa akan masuk ke dalam karena dibatasi oleh KPU hanya 30 orang saja mulai dari Ketua Umum Partai Politik lalu juga tentunya tim pemenangan yang bisa memasuki KPU untuk mendaftarkan Anies Mohimin sebagai Capres-Cawapres duduk-duduk manis di ujung sana kita akan berangkat bersama-sama menuju ke KPU sekali lagi kami mintakan dengan sangat semua simpatisan semua relawan, semua kader partai, BDI Perjuangan, Hanura, Perindo dan relawan untuk bersama-sama ikut mengantarkan rombongan Pak Ganjar dan Pak Maput menuju ke KPU jangan takut kepada trik matahari salam sehat mardeko selamat menikmati 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 Kompas TV, independen, terpercaya.